What's up guys, welcome back di Arkasih channel Oke di vlog 5 ini saya akan membahas tentang perkembangan youtube di Indonesia Nah jadi, kalau kita melihat 5 tahun kebelakang atau 5 tahun 10 tahun yang lalu Ketika kita membuka sebuah channel youtube Maka video yang trending adalah video-video tentang karya dan kreasi Atau video-video yang bermanfaat, edukasi dan tidak mengandung unsur gimmick Mengenai hal ini, kayaknya kalau sekarang jauh lebih miris dan memperhatinkan Kenapa? Karena sekarang ketika kita membuka sebuah channel youtube Justru video yang tayang atau yang trending ke tempat turutan teratas Itu seperti video-video yang kalian bisa lihat saat ini Seperti video nampreng, gini, pamer harta, pamer mobil Seperti yang dilakukan artis-artis belakang ini Karena memang sekarang banyak banget artis-artis yang mulai merambah Dan ikut meramaikan kasanah para youtube di Indonesia Nah jadi gini Ketika sebuah channel youtube dikuasai oleh seorang artis Ataupun di dalamnya terdapat banyak artis yang membuat konten youtube Maka youtuber-youtuber pemula ataupun youtuber lama Mereka akan kalah saing Dan siapa yang menang, dia yang bertahan Seperti itu kira-kira Jadi hal ini sangat diserangkan sekali oleh para youtuber-youtuber lama Seperti Balu Ska Radu Diyadika Dan masih banyak lainnya Kenapa youtube sekarang yang harusnya menjadi media berkarya Dan berkreasi Menyalurkan konten yang bermanfaat Dan membuat video yang berbaid Sekarang menjadi video yang tidak bermanfaat Ya seperti itu tadi Seperti prank, gimmick, dan pamer harta yang dilakukan oleh para artis Nah untuk youtube berpemula ini sangat berat banget Mereka harus bersaing Bersaing demi sebuah adsense dan subscriber Sedangkan untuk para artis Mereka asal-asal membuat konten Konten apapun itu Mereka tidak memikirkan dampaknya Mungkin Yang penting mereka senang-senang Demi sebuah konten dan adsense Ini dapat mematikan para youtuber pemula khususnya Jadi perkembangan youtube saat ini sangat miris Dan memperhatinkan Dan sekarang juga banyak youtuber-youtuber game online Youtuber tutorial Nah untuk hal ini saya lebih apresiasi Buat kalian Kalian semua yang buat video tentang game Video tentang tutorial untuk youtube Saya lebih apresiasi Karena itu merupakan bakat dan hobi serta berkreasi Daripada kalian yang buat konten prank, gimmick, dan harta Itu sangat tidak bermanfaat Dan tidak mengedukasi Sebenarnya itu tidak patut untuk dipercontohkan Tidak patut untuk dipublikasikan Karena sama saja ya Kalau video pamerta nanti banyak yang bilang sombong Memang mau lu bilang sombong Jadi sayang banget youtube sekarang sudah jauh lebih beda daripada dulu Dimana dulu itu youtube benar-benar murni Untuk menyalurkan bakat seseorang dan hobi yang bermanfaat Ya memang Memang dulu bak yang bilang Kalau youtube itu lebih baik daripada tv Dan bahkan lebih layak daripada tv Tetapi Sekarang ya Mungkin di bawahnya Ataupun sama Ya karena itu tadi Banyak artis-artis tv Yang mulai meramakan asana berjutuban Ya itu sebenarnya hak mereka sih Mau berkarya di youtube Ataupun di televisi Itu hak kalian Saya harap muis lain Tapi ya Nek gaya konten itu sebuah Bermanfaat Orang kena Tentang harta Tentang mobil Kau paman gue mau Niatnya gue mau Aku lagi senang Denggu gue kabeh Sekarang ada konten tentang game Opo tutorial Tuh Jadi silahkan Kalian berkarya di youtube Kalian buat video yang bermanfaat di youtube Dan mengedukasi Walaupun konten-konten Bermanfaat Dan itu tadi itu sebenarnya Susah Dan lama Untuk mendapatkan sebuah adsense Dan subscribe Tapi ya memang Daripada kamu Membuat konten prank Tapi Kena masalah ya Mending kamu membuat konten yang bermanfaat Tuh Jadi Hal ini sangat Saya sayangkan sekali Youtube sudah mulai berbeda Dari youtube yang Dulu yang benar-benar Murni melahirkan sebuah bakat Youtuber Berkualitas Daripada sekarang Yang tidak Ya Kalian bisa Menilai sendiri Untuk hal ini Silahkan kalian berkarya Membuat video yang bermanfaat Untuk di channel youtube Karena youtube itu bisa diakses oleh siapa saja Usia berapa saja Jadi tolong Buatlah video yang bermanfaat Kembalikan youtube Seperti dulu lagi Hanya kalian semua yang bisa Mengembalikan youtube Seperti dulu lagi Dimana dengan Konten yang bermanfaat Baik dan benar Saya Kalian semua Adalah pengguna Social media yang baik dan benar Jadilah Orang yang bijak Dalam bersosial media Oke Semoga Youtube cepat membaik Get real soon Buat youtube Kembali Seperti semua See you on next video Bye Selamat menikmati